Hai sudah hadir di bergambiran dan terima kasih untuk Pak kita menghadirkan Buya karena Buya salah satu tiga orang yang menurut kustur kritis yaitu Buya dan kuras shiham dan salah satunya Al-Makum Nur Khalid Majid yang saya ingin bertanya Buya dengan terjadinya virus ini menjadi masyarakat gunda-gulangan dan sebagainya tapi yang lebih parah adalah ribut antar warga perbedaan pendapat mengenai kemarin kena sholat jumat yang anehnya masyarakat yang tidak dalam zona merah itu ribut dan sebagainya apalagi mengesal berita-berita yang hoax gitu di Hongkong kok sholat jumat padahal di situ videonya kan bukan sholat jumat itu waktu peringatan Idul Fitri gitu jadi bagaimana nanggapan Buya mengenai warga masyarakat Indonesia yang kagetan dengan hal yang seperti itu gitu ditambah ternyata efek dari pil persitu sampai membekas sampai sekarang ini sehingga masyarakat Indonesia ada berita natal ribut tidak bisa yang namanya toleransi berbeda pendapat bahwasanya yaudahlah NTV pendapatnya A saya pendapatnya B nggak apa-apa tapi kan yang permasalahannya sekarang itu sebagainya ya kita nggak bisa yang namanya berbeda pendapat yang ada ribut-ribut dan sebagainya mungkin video saja udah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya ingin mengatakan perbedaan pendapat itu tidak mesti harus bertengkar kalau ada orang bertengkar saya pastikan tidak bertengkar dalam masalah agama agama tidak pernah menimbulkan pertengkaran yang ada kepentingan-kepentingan betul nggak agama digunakan untuk alat alat mendapatkan keuntungan itu aja persoalannya saya paham semua itu ya sejak dulu di dalam hal sholat ini sealam dunia tidak pernah sama betul nah ketika saya bertanya Hai kapan kita ngacung ashadu atau pada waktu illallah yang bener mana atau apakah lurus aja apa digoyang-goyang kita semua tidak ada yang tahu Wallahu aklam bis bis soab jadi perbedaan pendapat itu bagi saya ya membuat saya hidup menjadi indah dan nyaman ketika ada aneka ragam ada Hindu ada Buddha ada Nasroni ada Majusi ada ada Islam rame ya di dalam cungur macam-macam anasin mancung anas pengek anasin sempuk anasin perlunya anasin kayak wudun ya kan dan saya sendiri juga senang melihat wajah-wajah yang lucu-lucu seperti ini nih semuanya betul ada berkulit merah itu semuanya wamin ayatihi tanda-tanda kebesaran Allah istilafu alwanikum warna kulit kita berbeda beda waktilafu al-sinatikum bahasa berbeda-beda so'ubawa qobaila suku berbeda-beda itu semuanya pertanda hebatnya Allah kalau engkau tidak mau menerima pluralitas sebagai realita berarti anda tidak menyetujui kebesaran Allah ibu-ibu kalau masuk kebon binatang ragunan berapa bayarnya? 50 ribu? iya setelah masuk ternyata ini jurnya isinya kunyuk kebon apa bu? kebon kunyuk baru kita merasa nyaman karena ada anak ketek, anak kunyuk, anak cemerak kan enak nyaman ini kita harus seperti itu bagaimanapun juga pada akhirnya ketika agama kita berbeda-beda, suku berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, budaya berbeda-beda bagaimanapun ini satu komitmen kita kita bangun common society masyarakat bersama yang masing-masing menghargainya betul nggak? lalu yang jadi pertanyaan tadi apa tadi itu? sholat jumat eh masya Allah bu Allahu akbar lagi semangnya tiba-tiba motor kita eh neng ada yang nyolong diterusin sholatnya apa beda kemaling? udah paham tebira aja gitu selesikan sholat dulu lagi sholat Allahu akbar ada anak-anak jatuh ke sumur plung tulung nerusin sholat pandulung anak dulu gimana lagi kok bingung apalagi sholat haji saja pernah diliburkan kok ketika perang dunia kedua libur haji itu nggak ada iya dong keselamatan lebih utama sih gimana lagi dan pada dulu pada zaman Da'la Umawiyah ketika rajanya Yazid bin Muawiyah itu juga haji libur karena kabahnya digempur karena Abdullah bin Zubair adalah memisahkan diri separatis bikin negara di Hijaz dikembur oleh Yusuf al-Hajj kabahnya diratakan dengan tanah libur haji iya dong nah kalau virus Corona sudah betul-betul nyata berbahaya kan begitu ya apa salahnya sholat diliburkan dong apa salahnya tapi ini saya belum memutuskan tidak bisa saya memutuskan ini saya bukan Mufti saya bukan MUI ya gitu silahkan dimusyawarakan bagaimana gunanya tapi pikiran saya mengatakan why not mengapa tidak kalau memang berbahaya betul nggak nih Jumat di rumah di rumah ibu lagi sakit nungguin ibu sakit apa pergi Jumat apa nungguin ibu lagi sakit parah ini nah oke kita lagi berada di daerah lain sedang di Bandung disana Allah wajib salat Jumat nggak 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 kita lagi sakit nggak jadi artinya bahwa sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan sholat Jumat itu tidak wajib yang wajib tuhur makanya habis Jumat sholat tuhur disini ada nggak ada bisa ada wajib tuhur Jumat mah rapat mingguan tuh mah jadi habis Jumat terus sholat sholat tuhur di kertas maya masih sholat tuhur sholat Jumat tuhur jadi kalau hal yang berbahaya apalagi virus Corona sudah merubah kemana-mana orang Itali panik semuanya mati bergelimpangan sedangkan berkumpul ini menjadi penyebaran virus lebih cepat ya apa salahnya menyelamatkan nyawa masa nggak boleh menyelamatkan nyawa masa nggak boleh kita lagi perang boleh nggak sembayang sambil nembakin musuh boleh nggak ada masalah petani ini nelayan nih dikejauhan nanti banyak nelayan yang tidak sholat alasnya apa ya angel eh dimana angelnya budunya ya pakai air laut tapi jangan kumur-kumur ya muka sama tangan saja gitu terus gimana ya sudah kamu menghadap qiblat Allah akbar nanti kapalnya mubeng ya kamu nggak usah mubeng jadi artinya saya tidak bisa mengatakan apapun keseluruhan saya yang pesan ibu-ibu sekalian jangan sampai kita umat islam merasa terbebani dengan sholat paham nggak bahwa kita itu adalah kebutuhan kita sholat ini bukan terbebani jangan dikatakan sebagai kewajiban semacam itu udah kita cerita lagi apalagi sholat jumat saya punya temen mohon dulunya pesan di babakan dia kerjanya supri PPD PPD itu supri biskota Jakarta Alhamdulillah 10 tahun sudah nggak sholat padahal ngajinya pinter loh kenapa ya susah sholatnya bagaimana sih masa mobilnya diparkir dulu saya sholat duhur nanti asal mandek lagi ya bisa dimarin orang jadi gimana ya nggak sholat ya ngaco itu mah sholat aja gimana caranya kamu ngambil mobil jam berapa bus tuh jam 1 oke jam 12 kamu masuk ke depot sebelum ngambil bus kamu sholat duhur ditarik asalnya menjadi jamah takdim oke terus muter-muter waktu itu apa namanya apa namanya Tanjung Priuk sampai Ciliwitan trayeknya tuh ya silahkan bolak-balik bolak-balik nanti sampai jam 10 ya udah jam 10 masukkan mobil di depot lagi kamu pulang di rumah sholat isha lalu jamah takhir maghrib enak banget jamnya emang enak atau siapa bilang nggak enak jam 1 jam setengah 1 lah sholat duhur jamah takdim ashar selesai nyupir mobil isha sholat isha jamah takhir maghrib sampai kapan katanya begitu tuh ya silahkan nyupirnya sampai kapan kalau tidak demikian dapat dipastikan orang Islam tidak bisa jadi supir orang Islam tidak bisa jadi nakoda betul nggak orang Islam tidak bisa jadi masinis betul nggak saya gimana lagi dokter lagi mengoperasi mengoperasi negeri sesar Allahuakbar Jumatan ditinggal nggak bu? ntar bu ya permisi sholat Jumat dulu ya ya modar jadi tolong jangan beranggapan bahwa sholat menjadi beban kita syukuri saja dan Allah tidak mungkin menyuruh kita di luar kemampuan kita la yukalifullahu nasan illawus'ah itu saja kok persalahannya jadi mungkin nggak bisa mungkin dan itu bisa dibenarkan kalau memang real betul-betul mengancat nyawa nyawa orang betul nggak? logis dong kita sholatnya sholat tuhur sholat tuhur bukan sholat Jumat lagi sudah cuman masjid pelita kataqwa Jumat ini diliburkan ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi sih ya kan gitu dan saya yakin saya kira tidak mungkin terjadilah karena bagaimanapun yang penting kitanya benar Allah selalu menolong kita amin kaderga masa mati ya orang nggak mau umur ya